Musik Jadi teman-teman di Belgia ini punya kesamaan frekuensi untuk melakukan pendekatan terkait dengan konsumen kita ke sungai melibatkan pipa sama teknologi Itu pasti jadi sampah makanya aku milih tidak ada sama sekali yang berpotensi jadi sampah plastik Ramadan ya ketika buka puasa kalau mayoritas itu adalah penduduknya muslim sayang sekali ketika ada masih banyak sisa-sisa di antara kita jadi jangan ada sisa di antara kita jadi selanjutnya adalah teman-teman harus membagikan ini dan silahkan dimasukkan ke tasnya masing-masing setelah bersepeda nanti disana kita akan ketemu teman-teman dan berbuka bersama jadi dari sistem itu tidak ada sama sekali sampah yang tersangkut karena air cukup meluap dan kemungkinan besar sampah itu masih ada di sekitaran kota yang terjerembap atau terhalang dari jembatan-jembatan warga masyarakat itu sekarang itu sudah sudah sadarlah akan pedulinya tidak membuang sampah ke Cikapundung ya dengan lihat saja sendiri sekarang mas sampah juga enggak begitu apa sampah sih ada cuman mungkin sekarang sudah berkurang saat ini kita akan lanjut lagi dan melihat lagi beberapa titik-titik yang potensial sampah di sekitaran kota Bandung ini banyak hal ya pertama mengolah sampah dari sebelum itu menjadi sampah kita sudah bisa memilah itu agar tidak ada sampah tidak hanya edukasi tapi butuh aksi juga karena jika edukasi saja yang terus dilakukan tanpa aksi itu hanya akan menjadi cerita sebentar lagi kita akan sampai di Cibunut nanti akan bertemu dengan warga-warga Cibunut kita akan sharing juga kalau tadi ketemu dengan beberapa permasalahan di sekitaran kota dan terkait dengan sungai nah di Cibunut nanti kita akan melihat solusinya kayak gimana banyak memberi semangat kepada kami, kepada Cibunut terutama dalam pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungannya salah satu contoh terbaik di Bandung bahkan mungkin di Indonesia adalah Cibunut jadi kawasan ini kawasan padat tapi bisa menyelesaikan sampah di tempat itu sendiri jadi ini contoh terbaik bagi penyelesaikan sampah di Hulu dan itu baik untuk Indonesia bersih, baik untuk Bantungan urusan kebersihan ini bisa menjadi bagian edukasi terhadap wisatawan ini bisa menjadi nilai lebih yang mereka dapat pada saat berwisata khususnya jika ke kota Bandung kita harus mulai memilah sampah dari rumah supaya lingkungan kita bersih, nyaman, dan sehat dari sejak 2015 Cibunut lebih bersih karena di Cibunut ternyata sampah dikelola dengan baik dulunya sampah hanya menjadi masalah Alhamdulillah sampah hari ini sampai hari ini di Cibunut sampah bisa jadi berkah selamat menikmati